Intro Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan Kita masih menikmati kebaikan Tuhan hari ini Kita masih diberikan pertolongan, umur panjang, kesehatan, kekuatan, haleluya Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan membuat kita bangkit lagi iman kita 1 Thessalonica 5 ayat 5 Saya akan baca 1 Thessalonica 5 ayat 5 Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan Perhatikan baik-baik Disini dikatakan kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang Amin Jadi kita ini adalah anak-anak terang dan anak-anak siang Bukan orang-orang malam atau orang-orang kegelapan Semua orang yang percaya kepada Yesus Sudah dilahirkan kembali menjadi anak-anak terang Anak-anak siang Bukan berarti sebagai anak-anak terang dan anak-anak siang Kita tidak bisa jatuh lagi berbuat dosa atau berbuat sesuatu yang salah Ya Sebagai anak-anak terang dan anak-anak siang Bisa saja kita jatuh berbuat salah Berbuat dosa Bisa saja berbuat sesuatu yang tidak benar Tetapi ini tidak mengubah kenyataan bahwa kita memang tetap masih anak-anak terang Anak-anak siang Masih ingat sebelum bangsa Israel keluar dari Mesir Allah mengirim sepuluh tulah kepada bangsa Mesir Salah satunya adalah gelap gulita Di dalam keluaran 10 ayat 21-23 Di sini diceritakan gelapnya begitu gelap Sehingga orang Mesir tidak bisa melihat apa yang ada di depan mereka Gelap gulita Selama 3 hari Tetapi pada semua orang Israel ada terang Pada semua orang Israel ada terang di tempat kediaman mereka masing-masing Terang yang ada di tempat kediaman bangsa Israel Bukan terang yang alami Bukan terang yang berasal dari api mungkin Lilin, lampu Tetapi terang yang ada di dalam kediaman bangsa Israel adalah terang yang supranatural Bukan terang yang alami Karena kalau terang yang ada di tempat kediaman bangsa Israel adalah terang alami Mungkin terangnya dari api atau terang dari lilin atau terang dari lampu Maka bangsa Mesir pun pasti juga punya Jadi terang yang ada di kediaman bangsa Israel adalah terang yang supranatural Bukan terang yang alami Bukan terang yang berasal dari lampu Atau dari lilin atau dari api Bukan terang yang berasal dari Buatan tangan manusia Tetapi terang yang dihasilkan Adalah terang yang diberikan Sebagai pemberian oleh kasih karunia Tuhan Di akhir zaman ini Sekalipun dunia ada di dalam kegelapan Tetapi di dalam gereja Di dalam keluarga Tuhan Di dalam rumah anak-anak Tuhan Di dalam kita ada terang yang supranatural Terangnya yang berasal dari Tuhan Sekali lagi saya mau katakan bahwa Terang disini bukan terang yang alami Siapa yang menciptakan terang? Allah Di dalam kejadian 1 ayat 1-5 Disini Allah berkata jadilah terang Lalu terang itu jadi Ayat ini bukan berbicara tentang Allah sedang menciptakan matahari Matahari belum diciptakan pada hari yang pertama Matahari baru diciptakan Allah pada hari yang keempat Jadi terang disini bukan berbicara tentang terang matahari Biar Alkitab yang menerjemahkan Alkitab ya Coba perhatikan baik-baik Silahkan baca Yohanes 1 ayat 1-9 Jadi terang disini bukan terang yang alami Tetapi terang yang supranatural Siapa yang dimasuk dengan terang disini? Tuhan Yesus Jadi terang disini berbicara tentang Tuhan Yesus Kalau kita ada di dalam Tuhan Yesus Kita ada di dalam terang Tetapi mengapa? Banyak orang Kristen berpikir Terkadang kita bisa di dalam terang Terkadang kita bisa di dalam gelap Apakah demikian? Saya akan baca 1 Yohanes 1 ayat 5 Dan inilah berita yang telah kami dengar dari dia Dan yang kami sampaikan kepada kamu Allah adalah terang Dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan Kita perhatikan baik-baik Siapakah terang yang sesungguhnya? Tuhan Yesus Berikutnya saya akan baca ayat 7 Tetapi jika kita hidup di dalam terang Sama seperti dia ada di dalam terang Maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain Dan darah Yesus Anaknya itu Menyucikan kita daripada segala dosa kita Disini Yohanes berkata Tetapi jika kita hidup di dalam terang Artinya Disini Yohanes sedang berbicara tentang suatu kondisi Tetapi jika kita hidup di dalam terang Berbicara tentang suatu kondisi Apa manfaatnya hidup di dalam terang sebagai orang percaya? Jika kita hidup di dalam terang Maka darah Yesus akan menyucikan kita Daripada segala dosa kita Dimana kondisi, posisi, lokasi orang percaya sekarang? Di dalam Yesus Di dalam terang Jadi posisi kita sekarang ada di dalam terang Perhatikan baik-baik Jadi kondisi, posisi, lokasi orang percaya sekarang ada di dalam Yesus Ada di dalam terang Kalau kita sedang makan Kalau kita sedang minum Kalau kita sedang berdoa Kalau kita sedang bekerja Kalau kita sedang tidur Kalau kita sedang bangun Kalau kita sedang bermain-main Kita ada dimana? Posisinya ada di dalam terang Selalu ada di dalam terang Di dalam Yesus Satu pertanyaan lagi Kalau kita jatuh Jatuh lagi berbuat dosa Orang Kristen, orang percaya masih bisa terjatuh Di dalam dosa berbuat salah Kita masih bisa jatuh Berbuat salah sebagai orang percaya Posisi kita dimana? Kita masih ada di dalam terang Tadi saya sudah katakan Kondisi posisi kita sebagai orang percaya Ada di dalam Yesus Jadi kalau kita sedang makan Sedang tidur Sedang bermain-main Sedang bangun Sedang minum Sedang terjatuh di dalam dosa berbuat salah Kita posisinya masih ada di dalam terang Di dalam Yesus Tetapi banyak diantara kita berpikir Ketika kita jatuh berbuat sesuatu yang salah Atau dosa Maka sedang Kita sedang ada di dalam kegelapan Dan harus melakukan sesuatu Supaya kita bisa kembali ke dalam terang Tidak Tidak seperti itu Ketika kita hidup di dalam terang Kemudian kita jatuh berbuat salah Ya kita sedang jatuh di dalam posisi kita Yang masih di dalam terang itu Ya Jadi posisi kita masih ada di dalam terang itu Kabar baiknya Tadi ayat mengatakan Darah Yesus ada di sana Untuk menyucikan kita Dari segala dosa kita Wow Jadi orang percaya selalu ada di dalam terang Kita akan melihat satu bukti lagi Untuk menjawab semua Keraguan yang masih ada Yang masih kita miliki ya Perkataan ini langsung keluar dari mulutnya Yesus Di dalam Yohanes 8 ayat 12 Yohanes 8 ayat 12 Di sini Yesus berkata Akulah terang dunia Barang siapa mengikut aku Ini berbicara tentang orang percaya Ini berbicara tentang orang Kristen Selanjutnya dikatakan Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan Ia tidak akan Ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan Banyak orang berkata bahwa orang percaya Orang yang sudah di dalam Tuhan Bisa berjalan di dalam kegelapan Tidak Mungkin kita berkata bagaimana dengan 1 Yohanes 2 ayat 9 Barang siapa berkata bahwa Ia berada di dalam terang Tetapi ia membenci saudaranya Ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang Bagaimana menjelaskan ayat ini Kalau kita membandingkan kedua ayat ini Kok sepertinya bertentangan ya Padahal ini penulisnya sama Yohanes Yohanes mencatat di dalam Yohanes 8 Yesus berkata Kita tidak akan berjalan di dalam kegelapan Di surat yang lain Yohanes yang sama menulis Barang siapa berkata bahwa Ia berada di dalam terang Tetapi ia membenci saudaranya Ia berada di dalam kegelapan Kelihatannya bertentangan Kontradiksi Bagaimana kita menjelaskan ayat ini Di dalam suratnya Yohanes Berbicara kepada orang-orang Yang mengaku dirinya Kristen Jadi dengan kata lain Yohanes mau mengatakan Kalau kamu ngaku-ngaku ada di dalam terang Ngaku-ngaku orang Kristen Apa buahnya? Mengasihi saudaranya? Kalau kamu mengaku-ngaku Kristen Tetapi buahnya tidak ada Jangan bohong Kamu bukan orang Kristen Kan gitu Kalau orang Kristen Ini cirinya Sekalipun kita marah Tetapi di dalam hati kita Tetap ada kasih Aduh Saya menyesal Mengapa saya harus marah ya? Kan tidak seharusnya Saya harus marah Itu tandanya Kita sudah lahir baru Tuhan Yesus berkata Bahwa kita tidak akan pernah Berada di dalam Kegelapan 1 Yohanes 2 Ayat 12 Demikian Aku menulis kepada kamu Hai anak-anak Sebab dosamu Telah diampuni Oleh karena Namanya Di ayat ini dikatakan Aku menulis kepada kamu Hai anak-anak Artinya Anak-anak Allah Orang Kristen Selanjutnya dikatakan Sebab dosamu Telah diampuni Oleh karena Namanya Kata diampuni Di sini Di dalam bahasa Yunani Tensisnya Adalah perfect tense Perfect tense Artinya Suatu tindakan Yang sudah diselesaikan Perhatikan Suatu tindakan Yang sudah diselesaikan Satu kali Berlaku Untuk selama-lamanya Tidak perlu Diulang Dengan kata lain Ayat ini Sedang memberitahukan Kita bahwa Dosa kita Sudah diampuni Satu kali Untuk selama-lamanya Perfect tense Kalau baru saja Kita punya pikiran Yang buruk Kita sudah diampuni Mari kita akan Membaca Di dalam 2 Korintus 4 Ayat 6 2 Korintus 4 Ayat 6 Di sini dikatakan Sebab Allah telah Berfirman Dari dalam gelap Akan terbit terang Selanjutnya dikatakan Ia juga Yang membuat Terangnya Bercahaya Di dalam hati kita Supaya kita Beroleh terang Dari pengetahuan Tentang Kemuliaan Allah Yang nampak Pada Wajah Kristus Yesus harus Menjadi pusat Di dalam kehidupan Rumah tangga kita Yesus harus Menjadi pusat Di dalam Menjalankan Usaha kita Pekerjaan kita Yesus harus Menjadi pusat Di dalam Mendidik Anak-anak kita Apapun yang kita Lakukan Mata kita Harus Selalu Tertuju Kepada Yesus Harus Fokusnya Yesus Lihat apa Yang sudah Yesus Lakukan Buat kita Sekalipun Kegelapan Menutupi Bumi Kekelaman Menutupi Bangsa-bangsa Yang terjadi Seperti sekarang Ini Bapak Ibu Kabar baik Buat kita Kita yang Ada di dalam Yesus Kita selalu Ada di dalam Terang Apapun yang Kita lakukan Yesus Tidak akan Membiarkan Kita ada Di dalam Gelap Karena Darahnya Darah Yesus Selalu ada Untuk Menyucikan Kita Dari Segala Dosa 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 kita Diampuni Sekali Untuk Selamanya Miliki Keyakinan Mari kita Percaya Bahwa kita Ada di dalam Terang Terang Tuhan Ada di dalam Kita Maka kita Akan heran Tercengang Dan berbesar Hati Bersyukur Kepada Tuhan Diberkatilah Kita Setiap Kita yang Percaya Selamat Menikmati Kebaikan Dan Kemurahan Tuhan Shalom Terima kasih Terima kasih